Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan bantuan sosial untuk petani atau sembako pertanian diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa sarana produksi atau saprodi. Syahrul menyebutkan bantuan untuk petani dalam bentuk saprodi ini berjumlah 300 ribu rupiah per orang. Saprodi yang diberikan antara lain pupuk, bibit, obat-obatan, dan sarana produksi pertanian lainnya. Menurut Syahrul, program ini mudah dilakukan dan realistis untuk kegiatan pertanian. Bantuan ini akan diberikan khusus kepada petani yang terdampak COVID-19 dengan kategori petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap. Untuk itu, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk mendata petani miskin secara detail, by name, by address, yang jumlahnya mencapai 2,7 juta petani. Dalam bentuk saprodi, dengan nilai kurang lebih 300 ribu rupiah. Bantuan saprodi itu dengan nilai itu, di dalamnya ada tubuh, bibit, dan obat-obatan. Dan tentu saja program ini adalah program yang mudah dilakukan, realistis untuk bisa ditanam, kemudian harus cepat bisa menghasilkan karena ini untuk membantu masak.